Saya Ishan Bozzi 465-3652 Saya menghasilkan mengenai apa itu counterbalance check it out pertama adalah parking gate parking gate itu berupa parkir yang milik satu sistem counterbalance dalam rancangannya berikut saya gambarkan model matematika yang ada di dalam parking gate ini merupakan gambar yang saya buat sendiri jadi disini adalah W disini adalah M1 adalah masa gerbang dan L2 adalah masa yang saya berikan disini untuk menjadi counterbalance ketika gerbang ini melakukan pergerakan ke atas disini ada torsi yang dilakukan akibat berat ini lebih besar daripada masa yang ada di gerbangnya jadi counterbalance sama gerbangnya M1 kali L sama dengan M2 kali V2 jari-jari 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 mulai jari-jari jadi jari-jari 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 m2 jari-jari jari-jari ceritanya mesin ini dikirakan oleh satu beban dalam perhitungannya saya menemukan bahwa M1 kali H sama dengan 2vr M2 kali M2 dimana M1 adalah ini M1 dan 2vr kali M2 adalah masa yang di garasi dan M2 adalah masa beban yang di bagikan sama satu dan M2 adalah masa yang di bagikan dan M2 adalah masa yang di bagikan dan M2 adalah masa beban tersebut yang boleh besar maka garasi akan tertarik ke S lalu adalah krim, krim ini adalah alat untuk mengambil sudu barang yang sangat besar dengan menggunakan sudu mesin saya mendapatkan bahwa ini adalah pertamaan HF ke sini ini dengan D sama dengan H itu ketika D, D itu hanya FF A ini D berpanjang dari sini jika itu sama dengan H jadi kita mempermainkan panjang saja menarik panjang ini gimana dengan adanya mesin jika D nya itu lebih kecil itu maka dia akan terangkan naik ya hanya kalau misalnya terangkan naik ketika D itu dari sini sampai sini ya nah mesin ini berfungsi untuk menaikkan alat tinggi dan menurunkan tinggi dari D ini H nya adalah tetap seperti itu ini adalah opening sensor kita lihat di krim di mesin dia akan menarik suatu tali krim dimasak di letakkan sini tapi pada BKU BKU berubah kendaraan yang disini untuk melakukan penggalian nah ini BKU disini ada suatu traktor dimana di belakang adalah kutututu menggali kututu menggali dimana kita dapatkan bahwa R mesin dikali dikali R itu adalah jari-jari sumber rotasi yang disini masa masanya yang ada disini masa kita lihat jika masanya itu terangkat maka F mesinnya harus lebih besar jika F mesinnya lebih besar maka masa akan lebih masa beratnya akan lebih dikit daripada mesin dan sehingga dia bisa terangkat nah tapi ada faktor lainnya dari B kali R semakin besar R nya maka semakin mudah dia untuk mengangkat seperti itu lalu bulldozer yang terakhir bulldozer ini sebenarnya sama seperti crane karena bulldozer ini sama-sama dilengkapi dengan traktor hanya saja dia sangat berfungsi pada bagian depannya pada bulldozer ada suatu mesin yang menggerakkan benda ini ini ya tempat apa yang pemangkat pengendanya ada mesin nah ketika mesin yang diangkat itu harus sama dengan Mkdg Mkdg nya apa? untuk anda yang dia mau diangkat buh semakin berat endanya maka F mesinnya akan lebih semakin besar nah disinilah karena karena dia sama-sama disini sama-sama berada pada satu titik buah maka dan proses ini kita bisa diangkat diangkat suatu faktor ini harus tersama dengan ini karena sungguhnya berada pada jarak yang sama titik ini tidak ada jarak sama dengan sebuah ini bukanlah ekosnya harus berat sisi jadi sebuahnya dengan semua berada di dunia ini yang yang digunakan untuk mengangkat benda dan menggerakkan suatu dengan pasti adalah adanya Conturbance Conturbance ini sangat membantu dalam melakukan menggunakan suatu alat conturbance ini sangat benar-benar penting dalam pergerakannya dalam menggerak suatu alat sehingga tidak sepulsi dengan sehingga tidak sesamping sehingga akan tiba terjehan terlebih terapi lelah men terapi